Modus perekrutan jaringan teroris menggunakan tenaga kerja Indonesia mengundang reaksi dari Pemkap Semarang. Pengawasan perkembangan paham radikal akan ditingkatkan di kantong-kantong penyedia TKI yang ada di Kabupaten Semarang. Sejumlah penangkapan dan pengungkapan jaringan terorisme baru-baru ini mengundang reaksi dari pemerintah Kabupaten Semarang. Bersinergi dengan aparat kepolisian, Pemkap terus memantau perkembangan paham radikal yang berkembang di masyarakat. Secara khusus, Pemkap Semarang juga akan terus memantau sejumlah kantong penyedia tenaga kerja Indonesia yang berada di Kabupaten Semarang. Pendataan warga yang baru datang dari luar negeri menjadi salah satu upaya menekan perkembangan paham radikal di wilayah Kabupaten Semarang. Memang kibuk kepada desa RTRW untuk melaporkan kalau ada orang-orang yang mencurigakan tadi atau pendatang-pendatang baru yang tidak tahu, tidak kenal, dia berpura-pura dagang dan sebagainya itu. Bahkan juga tadi ada orang-orang yang mungkin merekrut tenaga kerja, bahkan tenaga kerja wanita. Karena modusnya ternyata mereka itu juga pinter bagaimana agar kita terkelabui dengan tata-tata sara-sara mereka itu sendiri. Jadi dari segala unsur, kita tetap bagaimana kita waspada. Yang paling utama dan tahu persis di lapangan ada tidaknya orang yang baru datang, bunyi baru adalah Pak R. Nantai maupun Pak R. Ini jangan sampai itu disebilikan, RTRW itu tahu persis. Tak hanya pemerintah Kabupaten, upaya pengawasan perkembangan paham radikal juga dilakukan oleh Babin Kamtipnas yang tersebar di pelosok-pelosok desa. Aparat kepolisian mengharapkan agar masyarakat turut berperan aktif menangkal perkembangan paham radikal di masyarakat. Yuda Erianto melaporkan untuk NET.